Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan julukan kota angin yang memiliki luas wilayah kurang lebih 122.433 km persegi. Kabupaten ini berbatasan dengan beberapa wilayah. Di sebelah utara terdapat Kabupaten Bojonegoro, di sebelah timur terdapat Kabupaten Jombang, di sebelah selatan terdapat Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo, serta di sebelah barat terdapat Kabupaten Madiun. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Kediri. Selain sebagai kota angin, Nganjuk sebagai kota Adipura memiliki banyak ruang terbuka hijau atau RTH dan taman, salah satunya alun-alun Kabupaten Nganjuk. Visata alun-alun Nganjuk selalu ramai didatangi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Hal tersebut karena alun-alun Nganjuk didukung beragam fasilitas penunjang, mulai dari air mancur, sarana olahraga, sarana bermain, dan masih banyak yang lainnya. Pendopo, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk, berada dekat dengan alun-alun Nganjuk dan kantor pemerintah Kabupaten Nganjuk. RSUD Nganjuk RSUD Nganjuk merupakan pusat layanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk, beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo No. 62 Kejamaatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran, RSUD Nganjuk terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui peningkatan sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pasar Wage, sebagai pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pasar baru, semangat baru, dengan berbagai fasilitas dan sarana-prasarana yang ada. Diharapkan, mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Seperti diketahui, Kabupaten Nganjuk memiliki potensi pengembangan bawang merah yang cukup besar. Pasar Sukomoro, menjadi surganya bawang merah. Pasalnya, pasar yang terletak di Jalan Surabaya-Madiun, Kejamaatan Sukomoro ini, dikenal sebagai pasar yang mengkhususkan diri pada transaksi jual-beli bawang merah. Bawang merah yang dijajakan, biasanya sudah dikemas dalam karung-karung ukuran 1 kuintar. Air Terjun Sedudo Air Terjun Sedudo Dengan tinggi, air terjunnya mencapai sekitar 105 meter. Lokasi wisata alam ini ramai dikunjungi orang pada bulan Suro dalam kalender Jawa. Setiap tahun baru Jawa, air Terjun Sedudo dipergunakan untuk upacara ritual, yaitu upacara prana pratista. Tradisi Jawa ini sudah menjadi agenda tahunan sebagai bentuk upaya menguri-uri budaya Jawa, sekaligus memperkenalkan wisata air Terjun Sedudo kepada wisatawan. Enduro Race 2018 Jawa ini juga menjadi salah satu cara pemengkap Nganjuk dalam memperkenalkan wisata air Terjun Sedudo. Event berskala nasional ini sangat cocok untuk para rider downhill tak hanya dari Nganjuk, namun juga dari luar daerah. Tidak hanya air Terjun, Kabupaten Nganjuk juga memiliki wisata alam Goa Margot Risna. Selain sebagai objek wisata, Goa Margot Risna juga seringkali dijadikan sebagai sarana berbagai kegiatan. Bukit Watulawang Tujuan wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan pemandangan alam Bak Nirwana. Jika Anda memilih Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata untuk mengisi libur akhir pekan, Anda juga bisa singgah ke wisata agro kebon pepaya. Wisata yang dikenal dengan wisata petik buah pepaya California ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu pohon pepayanya yang sangat pendek namun berbuah lebat. Batik menjadi salah satu jenis UKM yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari sekian banyak UKM, UKM Batik Nganjuk telah ikut serta dalam pelestarian budaya daerah dengan tetap mempertahankan motif khas daerah Nganjuk. Selain Batik, gamelan juga menjadi salah satu bentuk pengembangan UKM di Kabupaten Nganjuk. Di tengah ketatnya persaingan dengan dunia hiburan modern, pengerajin gamelan di Nganjuk masih terus bertahan. Nasi Becek Nasi Becek atau lebih dikenal dengan Sego Becek merupakan hidangan khas Kabupaten Nganjuk yang isinya nyaris serupa dengan soto babat. Hanya saja daging yang digunakan adalah daging kambing. Satu lagi makanan khas Nganjuk yang terbuat dari daging kambing adalah asem-asem kambing daun kedondong. Makanan satu ini telah tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Nganjuk. Selain nasi becek dan asem-asem kambing daun kedondong, Kabupaten Nganjuk juga cukup terkenal dengan kuliner nasi pecel tumpang. Anda bisa menjumpai banyak pedagang yang menjajakan kuliner nasi pecel tumpang ini di warung-warung pinggir jalan di pusat kota. Tak cukup dengan adanya objek wisata dan kuliner, pemerintah Kabupaten Nganjuk pun memiliki banyak cara untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Seperti yang dituangkan dalam kegiatan fashion karnival hingga pagelaran wayang kulit. Terima kasih telah menonton! Sejak kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, program-program yang kami prioritaskan di antara lain, yang pertama, secara infrastruktur, secara fisik kami akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan Kabupaten Nganjuk sangat perlu diperbaiki. Ini sebagai sarana untuk mempercepat perekonomian pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan memberikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, yaitu perhatian yang lebih serius terhadap kesehatan dan pendidikan, yang mana kesehatan dan pendidikan ini juga merupakan barometer keinginan dari warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dan yang paling utama adalah mendukung itu semuanya, Insya Allah kita akan melakukan perbaikan birokrasi, revolusi mental kita utamakan sebagai dasar di dalam perubahan di Kabupaten Nganjuk ini. Mudah-mudahan kami berdua, saya dan Kang Marhen, bisa membawa masyarakat Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten yang maju dan bermartabat. Mari kita bergerak bersama, mari kita bersatu, kita bangun Kabupaten Nganjuk bersama-sama, tanpa ada satu pun di antara kita perbedaan pendapat, yang mana perbedaan pendapat itu justru akan menjadikan pembangunan tidak akan berhasil. Sekali lagi, mari masyarakat Kabupaten Nganjuk bersama kami, Mas Novi dan Kang Marhen, kita bangun Kabupaten Nganjuk. Insya Allah kita bersama-sama pasti kita bisa menuju masyarakat, menuju Kabupaten yang maju dan bermartabat. Terima kasih telah menonton! Dengan visi terwujudnya kejayaan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang maju, adil, sejahtera, tentram dan demokratis berlandaskan moral agama, lantas menjadikan pemerintah Kabupaten Nganjuk memunculkan berbagai program prioritas. Harapannya ke depan tingkat perekonomian di Kabupaten Nganjuk bisa semakin meningkat. Kabupaten Nganjuk, Nyawiji Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton